Pemirsa memasuki musim penghujan, petani kuta baru Aceh Besar mulai menanam padi. Namun ada beberapa lokasi sawah tidak dilakukan tanam serentak dan ada juga yang masih membajak sawah. Secara keseluruhan Aceh sudah memasuki musim penghujan. Petani daerah tersebut mulai mengalami terkendala mengaliri air ke persawahannya. Karena dalam sebulan terakhir tidak kunjung turun hujan. Beginilah kondisi pertanian di kecamatan kuta baru Aceh Besar. Di Gampung Lambaru Bilu, petani di sini tidak melakukan tanam padi serentak. Masih terlihat sebagian petani yang sudah menanam, namun ada juga petani masih dalam menggarak lahan sawahnya dengan menggunakan mesin traktor. Sawah yang sudah dibajak langsung dilakukan tanam. Awal tanam musim merendengan kali ini masih dirasakan sejumlah kendala oleh petani di daerah tersebut. Salah satunya kekurangnya air untuk mengaliri air ke persawahan mereka. Padahal Aceh sudah memasuki musim penghujan. Dalam sebulan terakhir di Aceh Besar tidak kunjung turun hujan. Membuat sebagian petani harus menggunakan pompa air untuk mengaliri air ke persawahan. Agar bisa dilakukan tanam dan tidak mengalami kekurangan air. Menggunakan pompa air salah satu solusi agar benih padi yang baru disemai tidak mati. Untuk sumber air di seluruh ran sawah masih mencukupi dan solusinya harus menggunakan mesin untuk mengalirinya. Mereka berharap akan segera turun hujan agar padi mereka tidak mati. Tim Liputan Aceh TV